Saya gini, kenapa sih kita tidak berhenti menghakimi orang ya? Menghakimi tentang Jokowi tidak suka baca, menghakimi bahwa Jokowi tidak otentik. Itu bukan menghakimi, itu faktanya itu. Menghakimi, karena Bung tidak mengikuti kehidupannya 1x24 jam. Dia sendiri mengatakan, saya tidak pernah membaca sesuatu yang harusnya benar-benar. Tidak mungkin dong, bagaimana dia akan lulus kuliah kalau tidak membaca? Bisa aja, jadi profesor aja tanpa membaca bisa beli. Tidak bisa dong, arti kita harus hormati juga mekanisme pendidikan dan kurikulum pendidikan kita. Itu maksudnya gini, berhentilah menghakimi orang. Ini bukan menghakimi. Bentar, berhentilah menghakimi orang. Ini menghakimi orang, dan menurut saya berhenti. Kenapa? Anda tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Itu pertama. Terus kedua, Mengomentari orang, tidak perlu menjadi hakim. Kenapa? Dia tidak hidup setiap hari dan itu. Dia tidak tahu tentang aktivitas presiden setiap hari. Apa yang dibaca, apa yang ditonton, dan sebagainya. Apa, coba, kasih tau sih. Berhentilah untuk menghakimi. Apa yang dibaca? Kita bicara fokus pada apa yang disampaikan di sini. Kalau kemudian dibilang Prabowo itu pelagiat, pelagiat memang dia mengambil darapan sempat dinyatakan oleh Donald Trump. Dalam bahasa Indonesia itu pernah dikitapakai 4-5 tahun yang lalu. Kalau dibilang otentik, apa yang otentik dari sesuatu yang pelagiat? Itu tidak otentik itu. Nah kemudian kalau dibilang Jokowi petugas partai, partai dalam pemahaman kami adalah sebuah organisasi yang ideologis. Kalau dia petugas partai, dia sedang menjalankan perintah tugas ideologinya. Jangan sekedar diartikan partai sebagai sebuah wadah organisasi semata-mata. Ada tugas ideologi yang diperjuangkan di situ. Itu yang disebut kita sebagai pejuang-pejuang ideologinya. Itu juga beda pemahaman kita. Kalau kemudian menghakimi orang, menghakimi partai dengan kupasan-kupasan awal saja di kulit-kulit muka saja, saya pikir tidak bijaksana loh. Bagaimanapun juga kalau kita uji misalnya, Jokowi sudah mengerjakan banyak hal. Prabowo apa? Prestasi apa yang disampaikan Prabowo? Kelompok Prabowo tidak pernah menyampaikan prestasi dalam program kerja. Mereka cuma menyampaikan gerutuan-gerutuan saja. Apakah itu dianggap benar? Kalau tadi kritik Bung Roki ini tidak genuine, ini hal yang sangat berbeda dibanding kenyataannya. Jadi ini bukan Pak Jokowi yang sebenarnya kalau saya bisa sembuhkan dari Kata Roki tadi. Kalau menurut saya, Bung Roki sendiri hidup dalam imajinasi bahkan tentang Jokowi. Kita tidak tahu saat ini 24 jam dia mengerjakan apa, dia baca apa, dan sebagainya. Kalau dibilang dia tidak mungkin baca, dia mengeluarkan sekian banyak produk peraturan, dia mengeluarkan sekian banyak kebijakan, tidak mungkin dia tidak baca. Artinya, pernyataan itu akan disangkal oleh sekian banyak fakta yang lain dari produk-produk kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Kita kalau misalnya kemudian mau bicara berdiskusi yang baik, pada fokusnya. Kalau kita bicara pernyataan Prabowo, kita bicara pernyataan Jokowi, ya pernyataannya. Kita menafsirkan keseharian dia yang Bung Roki sendiri tidak tahu, itu tidak tepat itu. Roki Anda menanggap apa itu? Apa yang dia baca? Apa? Apa yang dia baca? Tidak penting kita diskusi. Dia bilang, you can use it up. Oke. Tidak penting kita. Oke. Apa urgentinya kita mendiskuskan apa yang dia baca? Karena apa yang dia sampaikan sebenarnya manifestasi dari apa yang dia baca, jadi dipikirkan. Kalau Bung bilang ada yang menuliskan, semua presiden pasti punya juru tulisnya sendiri. Ada yang menuliskan pidato. Anda yakin Pak Jokowi juga sangat memahami dan mengetahui bagaimana sebenarnya message value dari message itu. Sedarannya begini, kalau kemudian pilpres itu adalah pertarungan seluruh kemampuan, Jokowi sudah memenangkan itu dari 2014. Bu Adian, apakah ini sebenarnya banyak yang mempertanyakan sebenarnya atau yang mengira-ngira apakah ini bentuk reaksi Pak Jokowi dalam merespon Indonesia, make Indonesia great gain dan economic of stupidity-nya ala Prabowo tadi yang juga banyak memenuhi ruang publik ini? Apa gunanya mereaksi Prabowo di sebuah forum internasional? Jokowi sedang memperingatkan dunia. Oke. Dia tidak sedang memperingatkan Prabowo. Gitu. Dunia sedang diperingatkan. Dan ini menurut saya luar biasa. Oke. Belum tentu bahkan seorang Prabowo sekalipun bisa mengatakan itu. Dalam berapa pidatonya, dalam berapa kali percakapan Prabowo, dia memuji-muji habis Amerika kok. Kalau Jokowi apa? Dia tegur. Dia tegur seluruh kapitalis-kapitalis dunia itu. Betul. Di depan forum kapitalis. Karena dia konteks politik nasional, maka kontradiktif jadinya kan. Kan tadi Adian ngotot bahwa Jokowi membaca. Kalau Pak Jokowi sendiri bilang, bahkan yang dia tanda tangani tidak dia baca itu. Itu soal yang sangat sederhana. Dua kalimat sederhana itu. Apalagi membaca novel itu. Apalagi menginterpretasikan sesuatu yang imajinatif. Saya tidak bilang dia tidak mampu, tapi itu bukan tradisi Jokowi. Yang memang dasarnya adalah ketidakmampuan. Jadi buat apa dimanipulasi? Sebetulnya memang itu dibuatkan. Karena itu tidak membekas secara otentik di dalam kepribadiannya.